Satu reskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus menonjol sebanyak 42 kasus atau 50 tersangka dari kasus 3C atau pencurian sepeda motor atau curanmor, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di wilayah hukum kota Jambi. Dalam pengungkapan kasus 3C ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan atau curat dengan total sebanyak 35 kasus. Maraknya aksi kejahatan jalanan memaksa Satu reskrim Polresta Jambi dan Polsai Jajaran bekerja lebih ekstra. Alhasil selama 6 bulan terakhir, periode Januari hingga Juni, Satu reskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus menonjol sebanyak 42 kasus pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum kota Jambi. Kapolresta Jambi Kompespol Eko Wahyu dimengatakan pengungkapan kasus 3C yang berhasil diungkap selama 6 bulan terakhir ini ada sebanyak 42 kasus dan sebanyak 50 tersangka dengan berbagai barang bukti yang diamankan sebanyak 10 unit kendaraan roda 2, 6 unit roda 4, dan 2 unit roda 6 serta peralatan kejahatan lainnya. Dalam pengungkapan kasus 3C ini, didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, dengan total sebanyak 35 kasus curat. Di samping itu, Kapolresta juga mengingatkan dan mengimbau seluruh masyarakat atau warga kota Jambi untuk selalu menjaga diri dan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana. Kasus 3C, ini kita hadirkan memang hanya 5 kendaraan, dari 18 kendaraan, roda 4 sebanyak 62, roda 2 sebanyak 72, dan roda 6 sebanyak 22. Sementara senyata tajam, kita mengatakan 2, 3. Puluhan kasus menonjol 3C tersebut, diharapkan bisa ditekan pada bulan ke depan, dan para pelaku kini sedang diproses oleh penyidik masing-masing Polresta dan Polsek di Jambi. Lodri Apriaudo, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!